Intro Sastra Jindra adalah sastra atau ilmu yang bersifat rahasia atau goib Rahasia karena pada mulanya Amung diwedarkan kepada orang-orang yang terpilih dan kalangan terbatas di kalangan bangsawan Jawa yang diberikan secara lisan tetapi sekarang dapat dipelajari secara umum Gaib karena ilmu ini diajarkan oleh guru sejati melalui rasa sejati atau tasawuf hayuningrat atau yuningrat berasal dari kata hayu atau rahayu yang artinya selamat dan ingrat yang berarti di dunia Pangruating diu artinya meruat, meluluhkan, merubah, memperbaiki sifat-sifat diu raksasa, angkara, dan durjana Maka Sastra Jindra hayuningrat Pangruating diu maknanya adalah ilmu rahasia keselamatan untuk meruat sifat-sifat angkara di dunia ini baik mikro maupun makro Sastra Jindra hayuningrat Pangruating diu merupakan ilmu yang berasal dari Allah untuk menyelamatkan segala sesuatu maka tiada pengetahuan atau hakikat lain lagi yang dapat digabai manusia di tanah Jawa yang lebih dalam dan lebih luas melebih Sastra Jindra hayuningrat Pangruating diu karena ini merupakan Sastra Adiluhung atau ilmu luhuri yang merupakan ujung akhir dari segala pengetahuan atau kawruh kasampurnan ilmu tasawuf Jawa sampai saat ini makna atau kawruh yang terkandung dalam sandi Sastra kalau diurut dari atas ke bawah dari Ho Sampingo mengandung makna yang sangat dalam dan luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pambabaring titah atau rahasia jati diri asal-usul atau terjadinya manusia menurut persepsi orang Jawa yaitu terciptanya manusia dari Nur cahaya Allah yang bersifat teritunggal mahasuci yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah yaitu badan jasmani halusan dan badan jasmani kasar apabila diurut terbalik dari ngonaik sampeho inilah yang merupakan rahasia jalan rahayu ya Pangruating diu untuk menuju kesempurnaan hidup kembali kepada sangkan paraning dumadi kembali ke asal mula ke alam sejati yaitu menghadap Allah yang Maha Agung jadi dari ngosampeho juga merupakan urutan-urutan panembah dimulai dari badan jasmani kasar atau alam syariat dimana titik berat kesadaran kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke roh asal mula ke alam sejati syarat mutlak agar kita dapat menyadari atau memahami sesuatu hal adalah membawa kesadaran kita bergerak masuk berada di situ fokus titik berat kesadaran dapat berpindah dalam keseharian hidup kesadaran kita banyak terfokus dalam badan kasar alam anasir di luar alam sejati tahapan pertama yang harus dilalui yaitu ngo sedemikian rumit dan sulitnya maka dapat dibayangkan tidak begitu mudah untuk memindahkan titik berat atau fokus kesadaran ke alam sejati namun itulah intinya perjalanan spiritual yang harus kita tempuh uraian secara garis besar hono coroko doto sowolo podo joyonyo mogo bodongo kalau diurahkan adalah sebagai berikut ini merupakan garis besar saja karena detailnya begitu luas atau multidimensi tak terkira penuh dengan pengetahuan kasunyatan sesiati yang tak habis diurahkan dalam bahasa kewadakan apalagi tulisan dan ini adalah garis besar uraian dari sisi spiritualnya untuk dipakai sebagai tolok ukur dalam menempuh jalan rahayu untuk dapat kembali kesangkan paraning dumadi huruf pertama adalah ho huripku cahyaning Allah hidupku adalah cahaya Allah sebelum ada apa-apa sebelum ada alam semesta beserta isinya ini tercipta adalah sang hidup atau alhayu ya Allah ya ingsung yang ada di alam awang uwung yang tiada awal dan akhir yaitu alam atau keadaan Allah yang masih rahasia atau alam sejati itulah kerajaan Allah ya ingsung sebelum alam semesta tercipta Allah bergendak menurunkan roh suci ya cahaya Allah ya cahaya Allah itulah hidupku hidup kita yang mahasuci alam sejati adalah alam yang tidak mengandung anasir-anasir atau unsur-unsur hawa seperti air dan bumi atau tanah yang berada di dalam badan manusia di mana cahaya Allah bersemayam alam sejati diselubungi atau menyelubungi dua alam beranasir yaitu halus dan kasar dapat pula diartikan badan manusia berada di alam sejati huruf kedua adalah no nur hurip cahya wa wayangan nur hidup cahaya yang membayang hidup merupakan kandang nur yang memancarkan cahaya kehidupan yang membayang yang merupakan rahasia Allah kehidupan yang maha mulia tritunggal mahasuci berada di pusat hidup yaitulah kerajaan Allah sang tritunggal adalah Allah ta'ala atau gusti Allah atau pangeran atau suksma kaukas ingsung atau guru sejati atau suksma sejati dan roh suci atau nur pepanjer atau nur muhammad diuraikan di atas bahwa ketiga alam yaitu badan kasar badan halus dan alam sejati mengambil ruang dalam badan jasmani keduanya secara bersamaan namun kebanyakan kita manusia tidak ada belum menyadari akan alam sejati atau samar-samar nur hidup bagaikan cahaya yang samar membayang huruf ketiga adalah co cipta rasa karsa kuasa nur hidup memberi daya kepada rasa atau rasa jati atau sir artinya cahaya atau nur atau roh suci menghidupkan rasa atau rah sajati atau sir yang merupakan sumber kuasa maka bersifat maha wisesa rasa atau rah sajati atau sir menghidupkan roh atau suksma yang mewujudkan adanya cipta maka bersifat maha kuasa huruf keempat adalah roh roso kuoso tetunggaleng pangreh rasa kuasa akan adanya satu-satunya wujud kendali atau yang memerintah rasa sejati yang memberi daya hidup roh atau suksma sehingga roh atau suksma dapat menguasai nafsu atau sedulur lima sehingga terjadilah sifat maha tinggi huruf kelima adalah koh karsokwoso kang tanpo karsolaniat karsokwoso tanpa didasari oleh kehendak daniat yang mendasari adanya kuasa agung adalah kasih yang tulus tanpa gehendak dan tanpa niat pamrihnya hanyalah terciptanya kasih yang berkuasa memayu hayuning jagad kecil dan jagad agung huruf ke enam adalah do dumadi kangkinarti tumitah atau menjadi ada atau terjadi dengan membawa maksud rencana dan makna ini berkaitan dengan karsok Allah menciptakan manusia makhluk lain dan alam semesta beserta isinya yang sesuai dengan rencana Allah aksara yang ketujuh adalah toh tetap jumenengeng dat kang tanpa niat tetap berada dalam zat yang tanpa niat dat atau zat tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah dat yang mahasuci yang bersifat esah langgeng dan eneng hidup sejati kita menyatu dengan dat ada di dalam dat maka di dalam kehidupan saat ini agar selalu selaras dengan dat yang mahasuci situasi tanpa niat atau mati saat juruning urib atau mati di dalam hidup dengan kata lain hidup di dalam kematian seyogianya selalu diupayakan huruf kedelapan adalah so sifat hono kang tanpa wewit sifat ada tanpa awal ini adalah sifat sang hidup Allah di alam sejati tiada awal dan tiada akhir demikianlah pula hidup sejatinya manusia sudah ada sebelumnya tiada awal mula bersatu di alam sejati yang langgeng yang merupakan kerajaan Allah ya sangkan paraning dumadi huruf yang kesembilan adalah wujud hono tankeno kiniro wujud ada tiada dapat diuraikan atau dijelaskan adanya wujud namun tiada dapat diuraikan dan dijelaskan ini menerangkan keadaan Allah yang serba samara tiada rupa tiada bersuara bukan lelaki bukan perempuan bukan waria tiada terlihat tiada bertempat dijamah disentuh tiada dapat sebelum adanya dunia dan akhirat yang ada adalah hidup kita huruf kesepuluh adalah lo lali eleng wawatesane lupa lupa ingat adalah batasannya untuk dapat selalu berada di dalam jalan hayu atau rahayu maka haruslah selalu eleng atau ingat akan sangkan paraneng dumadi dan eleng atau ingat akan yang menitahkan atau sumber hidup yang Allah subhanahu ta'ala selalu ingat akan tata laku setiap tindak tanduk yang dijalankan agar selaras dengan karsok Allah lali atau lupa contoh lupa adalah bagaikan begawan wisrawa dalam mengoraikan sastra jendera hayuningrat kepada Dewi Sukesi tak tahan akan goda atau tak kuasa ngeracut mengendalikan nafsu keempat saudara maka sang begawan birahi kepada Dewi Sukesi yang harusnya menjadi menantunya huruf kesebelas adalah po papan kang tanpo kiblat papan tak berkiblat ini menerangkan alam sejati ya kerajaan bagaimana dan dimana orientasinya bagaikan papan yang tiada utara selatan barat timur atas bawah yang kedua belas adalah do du wukasane ndek wewitane tinggi atau luhur pada akhirnya rendah pada awalnya untuk memperoleh tingkatan luhuring batin menjadi insan sempurna memang tidak dapat seketika meski diperoleh setapak demi setapak dari bawah iman islam dan iksan demikian pula adalah hal ilmu kasampurnan dalam mencapai tataran makrifat tidaklah dapat langsung meloncat untuk bisa mengetahui dan memahami makna maka haruslah dicari dari ngoh sebelum mencapai sembah rasa haruslah dilalui sembah raga dan sembah kalbu atau sembah jiwa sholat dengan aturannya pertama adalah panembah rogo atau kawulo terhadap rosuci kepada guru sejati dan terakhir adalah panembah guru sejati atau inksun kepada Allah subakana wa ta'ala huruf ke-13 adalah jo jumbuheng kaulolan gusti bersatunya antara hamba dan tuanya bersatunya titah dan yang menitahkannya untuk mencapainya maka kesempurnaan hiduplah yang diupayakan yaitu sesuai apa yang dimaksud dalam syahadat bersaksi adanya Allah dan Muhammad putusannya maka semasa hidup di mayapada atau di dunia sinkronisasi antara roh sejati dalam mencari tirta pawitra huruf ke-14 adalah yo yen rumongso tanpo karso kalau merasa tanpa gehendak hanya dengan rila atau rela narimo sumarak atau pasrah kepada Allah tanpa pamreh lain-lain namun dorongan kasih sajalah yang akhirnya dapat menjadi perkat yang kuat antara asal dan tujuan sini dan sana huruf yang ke-15 adalah nyoto tanpo moto ngerti tanpo diwurui melihat tanpa mata mengerti tanpa diajari kalau anugerah Allah telah diterima maka dapat melihat hal-hal yang kasat mata karena mata batin telah terbuka selain itu kuasa-kuasa agung akan diberikan oleh Allah melalui guru sejatinya sendiri sehingga kegaipan-kegaipan yang merupakan misteri kehidupan dapat dimengertinya dan diselaminya mendapatkan ilmu kesempurnan dari dalam sanubarinya sendiri tanpa melalui perantara otak atau akal huruf ke-16 adalah mo mati bisa kembali kasih Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam dosa dan salah matinya raga atau badan wadak hanyalah matinya keempat anasir yang tadinya tiada kembali tiada namun roh yang sifatnya kekal tidak mati namun kembali kepada Allah subhanahu ta'ala ya kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir namun apabila selama hidupnya Allah dan ajaran guru sejati maka tidak dapat ngeracut busonoka manungsanya untuk tindakan budi luhur maka tidaklah langsung kembali ke alam sejati maka harus mendapatkan balasan sesuai bobot kesalahannya untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya huruf ke-17 adalah Go guru sejati kang muruki guru sejati yang mengajari sumber segala sesuatu adalah Allah yang dipancarkan melalui sang guru sejati atau ingsung maka hanya kepadanya lah tuntunan harusnya diperoleh petunjuk guru sejati hanya dapat didengar dan diterima apabila sudah dapat berhasil meracut busana kamanungsanya disini akan tercapai guru kuya aku murid kuya aku huruf ke-18 adalah Bo Bayu sejati kang andalani dengan bantuan bayu sejati daya kekuatan sejati yang merupakan bayangan dari kekuatan Allah lah yang mendorong pencapaian tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau maksud-maksud spiritual yang berarti huruf yang ke-19 adalah To Tukul Soko Niat tumbuh atau muncul dari niat niat menuju ke arah sangkan paraning dumadi yang didasari kesucian tanpa kehendak selain ridunya dari keinginan ataupun pamreh ke duniawian timbulnya niat suci hanya didasari cinta atau kasih ilahi dan yang terakhir adalah ngok racut busananing manungso meracut atau menjalin pakaian-pakaian kemanusiaannya busana kemanungsan adalah empat anasir atau elemen yang dimanifestasikan dalam wujud-wujud sedulur papat serta lima sedulur lainnya kesembilan saudara tersebut harus dikuasai diracut atau dijalin dengan memahami kelebihan dan kekurangannya agar tercapai iklim harmoni atau balance dalam perjalanan manusia hidup di maya pada ini yang pada akhirnya tercapailah kesempurnaan hidup selamat menikmati